P.A. 212 tolak konser Coldplay di Jakarta yang akan dihelat pada 15 November 2023 mendatang, P.A. 212 bahkan mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dan mengepung bandara serta lokasi konser, P.A. 212 yang diwakili oleh Novel Bamukmin. Mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk segera menindak tegas soal penyelenggaraan konser Coldplay di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pemerintah harus bertindak cepat menolak konser Coldplay di Indonesia November besok, apalagi konser ini dekat dengan pemilu 2024. Penolakan ini sebagai wujud kita menjaga keutuhan bangsa, kata Novel Bamukmin selakuasek Gen P.A. 212, menurut Novel Bamukmin, Coldplay mendukung kampanye LGBT. Yang mana sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan juga Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara Indonesia, konser Coldplay digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, 15 November 2023. Tiket kelas festival yang berada persis di depan panggung megah yang akan menjadi tempat manggung Coldplay dijual seharga 5,7 juta rupiah. Di sisi lain, Novel Bamukmin juga mengimbau kepada pihak promotor untuk membatalkan konser tersebut, bahkan, seolah mengultimatum bakal mengelar aksi bila band Coldplay tetap manggung di Jakarta. Tak hanya Indonesia, Malaysia juga sudah meminta pemerintah untuk membatalkan konser Coldplay, dikutip dari NME pada Senin, 15 Mei 2023. Anggota Panitia Partai Islam Semalaysia, Nasruddin Hassan, mempertanyakan keputusan pemerintah Malaysia soal penyelenggaraan konser Coldplay, sebab, menurut Nasruddin Hassan konser Coldplay di Malaysia hanya merupakan bentuk hedonisme, dan merupakan promosi pertukuran budaya menyimpang. Terima kasih telah menonton!